Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengurus cabang NU Kabupaten Wonogiri juga masuk dalam jajaran struktur pengurus NU Wilayah Provinsi Jawa Tengah Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keyakinan saya terhadap Habib yang sampai hari ini masih rame dipersoalkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri saya berkeyakinan sampai hari ini bahwa Habib yakin-hakul yakin bukan Durya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keyakinan saya bukan tanpa alasan alasan saya, saya melihat dari sudut pandang akhlak bukan dari nasab karena saya bukan alim nasab saya melihat para oknum-oknum Habib ini akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan kebohongan-kebohongan pemalsuan-pemalsuan bahkan ketika salah pun para oknum Habib ini tidak pernah mau menyadari kalau dirinya adalah salah contoh pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama pembelokan sejarah Jatman ini kan jelas sudah benar jelas-jelas salah tetapi justru Habib yang melakukan pembelokan sejarah NU dan Jatman tidak merasa bersalah bahkan di setiap pidatonya selalu menyampaikan berteriak-teriak kita jangan mau dipecah belah kita jangan mau diadu domba padahal pengadu dombanya adalah orang yang melakukan pembelokan sejarah NU dan pembelokan sejarah Jatman juga sejarah bangsa ini ini saya semakin yakin karena para oknum Habib ini termasuk Raja Tega Tega memalsu Tega melakukan suatu kebohongan dan tidak merasa bersalah juga tidak ada upaya-upaya untuk melakukan permintaan maaf saya kira itu alasan-alasan saya kenapa saya semakin yakin hakul yakin kalau Habib bukan jurian Rasul salah satunya adalah bagaimana yang saya sampaikan tadi demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati